ceritanya gimana kak? kamu tau jadi ceritanya aku ini dari kecil alergi panas sama apa panas? tapi sekarang aku udah terapi alhamdulillah udah sebuah semuanya tapi karena waktu kecil aku gak tau alergi panas jadi untuk kecil itu semua gatal-gatal kan namanya anak kecil yang kalo gatal itu suka mbak foto, main garuk-garuk aja kalo sekarang kan kita kalo gatal udah ada obatnya ada salem ini kecil itu gak ngerti sampai akhirnya kulit aku lupa gimana kak dibully-nya? berarti sekarang tuh ada di apa ya aku lupa di klinik apa itu emang khusus buat alergi-alergisi gitu banyak banget anak-anak di silenya alergi tapi sekarang udah paling parah di bully di apa sih? dikatakan kak? sampai manis bahkan? aku paling parah di bully itu aku dicubit sama apa bangku belakang dicubit kecil gitu sampai berdarah tangannya luah karena dia tuh suka bully aku gitu terus dia sama sama aku terus ngeliat kulit tangan aku merah-merah sama dia nih masih inget gak orangnya? namanya juga masih inget terus sekarang tau gak kabar dia sekarang gimana lebih sukses kan daripada kamu? aku gak tau kenapa kali ini abis itu bisa alergi sendiri? ya bener-bener setiap hari tuh kulit aku tuh merah-merah terus dia laks baru-baru-baru kejadiannya lupa-lupa gitu dan waktu kecil kan gak ngerti ya karena aku tuh seringan di bully waktu kecil jadinya waktu udah mulai besar udah mulai tau ada produk-produk yang dia misalnya ini gak alergi aku tahan tapi itu kayaknya akhir alergi kayaknya baru sebulanan lalu aku alergi sama debu juga tapi itu cuman bersin-bersin gak sampe gak tau gak tau kulit ada merah-merah ruang tapi oke panasnya ini panas matahari kalau misalnya obat-obat alergi juga gak jadu trauma gak jadi jadu-jadu hmm sampe sekarang aku masih selalu stop obat alergi karena aku kalau misalnya aku tuh alergi sama kaporin jadi aku gak bisa berenang misalnya bau berenang ya ada kaporinnya itu menyiksa banget parah terus aku alergi sama debu jadi kalau sama debu tuh matanya berair kayak bengkak gatel-gatel ya aku nih mau batu ya alhamdulillah udah gak suka kak berarti panasnya matahari ini kenapa? dari kecil kak sukses tapi namanya kita hidup pasti ada aja kekurangan kita ya kadang aku kayak kok orang lain enak ya kuat banget ya badannya gitu tapi ya balik lagi setiap orang punya kekurangan yang lebih hal mungkin ini ini tuh punya kekurangan aku tapi gak masuk lagi kak level panas matahari ini tuh semana sih sampe kamu akhirnya merah-merah karena kan biasanya kalau kita justru harus berjemur gitu ya kak oh gak tau ya tapi kan emang ini masih panas nih berarti emang ini hari banget enggak kalau sekarang alhamdulillah yang panas sama yang keringat itu udah makan apa sih kak mungkin ya hari ini ada panas kamu gak boleh makan seafood aku alergi seafood ayam negeri coplas juga kadang aku alergi yang lebih enggak 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 kalau alergi yang punggit dan karena yang sama keringat itu dari kecil sama seafood juga dari kecil tapi kalau apa debu gitu gitu kayaknya aku gak tahu sih dari kamar cuman semakin besar aku tuh kayak ngerasa daya terkambung kita tuh kayak gampang alergi gitu nah kalau shooting gimana tuh kak? aku udah cek semuanya tapi emang bener-bener aku alergi tapi kak kalau kan shooting kan kakak shooting-shooting nah itu gimana kak? tiba-tiba kalau alergi alergi aku tadi menganggung kamu banget kan gampangnya secara umum biasanya aku dan aku kan kurang suka masuk rokok aku juga alergi juga masuk rokok jadi tapi sebisa mungkin aku menjawab dari yang terlalu stress sampai ke umum diri atau kamu semua enggak sih enggak sih aku lebih stress ditinggalin sama orang yang sayang iya iya beneran 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 banyak ada temen ya kan banyak pacar enggak iya jangan ditinggalin jangan tinggalin aku sepertinya dalam asasi stress terus ada tiga laporan yang disana mungkin pecaranya gimana healingnya? 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 oke, biasanya healing terbaik aku adalah mencari pantai dan mencari hijau kayak bukak-bukak yang pohon-pohon dan lebih ke sholat kalian aku lebih ke yaudah setiap apapun yang akan ada di dunia ini itu apa? enggak ada yang abadi lah sholakan es-nya sholeha es-nya sholeha es-nya sholeha sholeha iya oke udah enggak tahu aku kembali ulakannya enggak sih? atau kayak aku enggak 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 kan aku masih saling itu agak apapun frozen itu enggak aku tuh sekarang enggak tahu kenapa aku lagi kayak apapun yang mink enggak 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 Nasi padang sebegitu menggodanya gitu, karena yang santan-santan itu enggak menggodanya Jadi lebih banyak tinggi-ttingnya Yang pentingnya kita ketemu olahragan, olahragan yang kejim, badminton, terus sama pilates Pilatesnya, kekotek, milonnya Akan mungkin asal alergi, kan mungkin asal alergi, kekotek sendiri, obat-obatnya sendiri Aku selalu stok di kelas aku, obat alergi Kalian ada yang alergi juga? Boleh dilihatin kan lagi? Obat, ya Ya lagi enggak, tasnya di mobil Oke Nanti promo enggak? Ada apa di apotek-apotek? Aku belinya di apotek-apotek terlepas, murah kok Iya Oke Terima kasih Kak Susa